Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Jumpa lagi ya di channel aku Nurohma Ibrahim Sebelumnya aku mau menyapa teman-teman semuanya ya Di rumah apa kabar Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Bahagia selalu Terus yang lagi sakit Semoga cepat sembuh Amin Di video kali ini aku mau share kegiatan aku ya Nanti tuh aku mau unboxing Terus mau bikin cemilan Dan terakhir aku mau Bersihin kulkas Karena kulkasnya udah kosong Stoknya udah abis Tapi sebelum itu aku mau setrika baju dulu Ini tuh aku lagi setrika baju Yang gede-gedenya udah aku setrika duluan Jadi aku tinggal setrika yang kecil-kecil aja Jadi setrikaan aku kali ini tuh gak terlalu banyak Karena emang cuma baru satu kali nyuci Terus langsung disetrika Nah ini aku lagi reveal isi ulang kiss spraynya Karena dia udah abis Karena dia udah abis Tapi gak muat seplastik itu Buat satu botol Kepenuhan gitu Akhirnya ditunda sedikit Tinggal sedikit tuh di plastiknya Lanjut ya aku setrika baju lagi Ini tinggal baju yang kecil-kecil Baju si ade Rais Sama baju seragam Sekolahnya Bang Rama Nah ini videonya aku cepetin banget ya Karena aslinya tuh lambat Jujur aku tuh kalo ngeliat video yang dicepetin kayak gini tuh Kayaknya seneng banget gitu Jadi bikin semangat buat beberes rumah gitu Karena keliatannya kan cepet banget ya Padahal aslinya gak secepet ini Ya lambat gitu Gak lambat sih Kalo aku ngeriska Paling kalo satu kali nyuci gitu Paling satu jam aku ngeriska Kalo tergantung banyak sedikitnya ya Tapi kalo aku pikir-pikir Aku tuh nyetrika baju termasuk cepet Gak adil-adil aku mah Yang penting dia gak terlalu kusut banget Buat temen-temen yang udah setia nontonin video aku Dan selalu kasih komen positif di setiap postingan aku Aku ucapin terima kasih banyak ya Berkat kalian aku jadi makin semangat bikin video Terus buat temen-temen yang baru bergabung Aku ucapin selamat datang di channel youtube aku Jangan lupa untuk like, komen, terus subscribe ya Nyalain juga tombol notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Setiap aku ada upload video terbaru Terima kasih Nah ini tuh celana terakhir Yang aku setrika Jadi abis ini tuh setrikaan aku Udah abis semua Udah kelar Udah rapih Terus lanjut aku mau Ngerapihin pakaian dalam Sekaligus aku mau ngasih tips ke temen-temen Gimana cara Ngerapihin atau ngelipat pakaian dalam Biar lebih rapih Lebih ringkas Dan gak memakan banyak tempat di lemari Jadi Kalian bisa simak videonya ya Karena aku gak bakal Jelasin panjang lebar Cukup kalian simak videonya aja Karena videonya juga gak aku cepetin Aku normalin Bisa disimak videonya Setiap step by step Bagaimana cara ngelipatnya Bisa nafali Sampai jumpa di videonya nah itu semua cara untuk ngelipat kaos dalam anak-anak dan cara ini juga bisa diterapin buat ngelipat kaos dalam orang dewasa lanjut ini cara ngelipat pakaian dalam yang sempak maaf aku sebut sempak ya ini tuh cara ngelipatnya sama aja buat pakaian maksudnya buat sempak orang dewasa sama sempak anak-anak juga begini bisa dilihat itu caranya dijamin setelah kalian ngelipat pakaian dalam kayak gini lemari pakaian dalam teman-teman itu bakalan jadi lebih rapi lebih ringkas juga terus kalau nyari-nyari pakaian dalam jadi gak ribet karena dia apa ya jadi lebih rapi deh pokoknya karena aku udah ngalamin sendiri ya pengalaman aku lanjut ya ini tuh aku lagi rapihin baju masukin ke dalam lemari gitu jadi baju yang tadi aku setrika itu langsung aku masukin ke dalam lemari karena udah rapi udah beres nah ini lanjut bajunya si ade rais di lemari bawah Alhamdulillah udah selesai lanjut kita unboxing jadi tadi siang tuh paket aku baru aja nyampe dan aku bener-bener sangat-sangat excited pas paket ini nyampe tuh aku seneng banget kegirangan gak karuan karena paket ini tuh paket yang udah lama aku tunggu-tunggu eh tapi gak lama dia cuma 3 hari gitu 3 hari aku nungguin paket ini tapi rasanya lama banget padahal cuma 3 hari ya karena paketnya bener-bener dipengenin jadi ini tuh isinya piring bisa temen-temen liatkan pengemasannya itu rapi banget bubble wrapnya tebel terus dikemas di dalam apa tuh kardus juga nah ini dia isinya piring cantik yang model Ceper gitu aku seneng banget ini tuh sesuai ekspetasi aku dia warnanya putih glossy gitu cuman aku agak sedikit kaget ya karena untuk besarnya itu gak sesuai sama ekspetasi aku kirain aku tuh dia lebih besar dari piring yang ada di rumah ternyata ukurannya sama tapi ya gak apa-apalah karena aku pengen banget piring ini nah ini dikemasan yang kedua sama piring juga tapi beda warna ini yang seri kikiwob kalau gak salah namanya dia tuh hitam bintik putih gitu dan itu ada greeting card untuk yang putih yang hitam bintik putih ini tuh aku belinya 2 pieces aja terus kalau yang putih aku belinya 6 setengah losin gitu terus dikasih harganya Rp19.500 karena harga grosir ya kalau beli setengah losin terus aku ada beli mangkuknya juga itu aku beli mangkuk 2 sama dia model Ceper juga kayak gitu nah ini sebelum dipake mangkuknya jangan lupa dicuci dulu ya jujur aku tuh pas nyuci mangkuk ini tuh agak takut takut banget karena gak biasa nyuci piring yang model Ceper kayak gini jadi rasanya takut licin banget gitu takut piringnya lompat terus pecah aduh pokoknya gak biasa ya nyuci yang kayak gini terus sekalian itu aku buangin stiker-stikernya stiker label SNI gitu aku kelopet-kelopetin di bagian bawah piringnya oh iya buat temen-temen mungkin ada yang penasaran aku belinya dimana aku ini ordernya di Sopi terus kalau kalian pengen samaan nanti aku simpen linknya di description box jadi awalnya tuh aku pengen piring kayak gini ngeliat vlognya Mbak Cut Hervey itu terus aku cari-cari-cari oh ternyata dia jual piring yang kayak gini tapi PO karena aku gak sabaran akhirnya aku cari-cari di Sopi dan nemu gitu kadang suka gak sabaran akhirnya punya juga sih meskipun beda gak sama kayak punyanya dia tapi gak apa-apa yaudah kita lanjut nih aku bikin cemilan yang kemarin itu bikin risoles ayam suwir ini tuh apa ya namanya bikinnya gampang sih karena aku udah sering ya bikin risoles jadinya aku samain aja gitu kulit risoles buat risoles untuk temen-temen aku gak jelasin ya gimana dan bahan-bahannya apa cara pembuatannya temen-temen bisa cari aja di channel youtube yang lain banyak gimana cara bikin kulit risoles nah ini tuh aku bikin risolesnya yang bentuk persegi tiga gitu udah selesai nyetak risolesnya aku lanjut balurin pake tepung panir jadi itu tuh yang dipiring amang aku udah sisahin dari awal tuh udah aku pisahin aduanannya sedikit buat dibalurin sama tepung panir kan ya terus jangan pada salah fokus sama itu yang lima biji jadi itu tuh masih ada sisahnya tapi isiannya udah abis jadi yaudah aku gulung-gulung aja kayak gitu tapi nanti tetep aku masak terus aku makan karena enakan kulitnya juga gurih tapi ya bedanya cuma gak ada isinya aja tapi sebelum digoreng jangan lupa risolesnya ini tuh disimpen dulu di dalam kulkas biar dia dingin terus tepung rotinya tuh ngeset jadi pas digoreng nanti tuh dia tepung rotinya gak rontok udah selesai dibalurin pake tepung panir terus selanjutnya ini tuh udah aku biarin dulu belum aku masukin ke kulkas ya karena kulkasnya kan lagi di kuras ini tuh bisa diliat aku lagi nyuci bagian-bagian kulkas itu masih ada batu es gede banget karena lagi di kuras ya jadi ceritanya tuh kulkas aku tuh udah bener-bener kosong melompong udah gak ada isinya sama sekali terus karena udah hampir sebulan juga belum aku cuci akhirnya aku cuci dulu ini bagian-bagian ambelan kulkasnya terus kulkasnya aku cuci juga gak dicuci gitu di lap tapi gak aku record karena sempit banget tempatnya bingung mau naruh tripod dimana jadi hari dimana aku bersihin kulkas ini tuh bener-bener seharian aku gak masak apa-apa sama sekali cuma bikin dadar telur doang buat makan terus sama goreng risoles itu yang tadi aku bikin karena emang udah gak ada apa-apa sama sekali cuman ada bawang putih doang cabai aja sama apa tuh namanya bawang merah juga udah gak ada di kulkas udah pokoknya hari itu hari dimana aku bersihin kulkas ini kita tuh sekeluarga cuma makan dadar telur tapi alhamdulillahnya ayah rama itu pengertian kalau misalnya aku gak masak dia pasti selalu nawarin mau beli pecel ayam apa mau beli lau apa apa beli baso gitu tapi karena lagi gak pengen makan apa-apa yaudah kita makan dadar telur aja sama nasi maksudnya gak pengen makan yang aneh-aneh gitu yang ada aja udah dimakan karena hari dimana aku bersihin kulkas ini tuh hujan hujan kan ya kemarin-kemarin jadinya aku gak belanja mingguan terus gak ada abang tukang sayur juga yang lewat di depan rumah jadi yaudah kita makan apa adanya aja alhamdulillah udah selesai ini tuh kulkasnya juga udah bersih terima kasih ya udah nemenin kegiatan aku dari pagi ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum bye 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 bye